Wajah Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Robito Alawiyah di rumah Dinas Wapres Rabu Siang. Dalam pertemuan itu, Wapres menyampaikan harapan organisasi-organisasi Islam termasuk Robito Alawiyah ikut serta dalam memperkuat ekonomi umat. Wapres Ma'ruf Amin juga menjelaskan tentang kondisi umat akibat pandemi COVID-19 dan efeknya, khususnya secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, diperlukan upaya penguatan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional, terutama dengan mengajak para ulama dan habaib dari Robito Alawiyah untuk bermitra dengan pemerintah demi kemeslahatan umat di Indonesia. Wapres memberikan arahan karena saya kira Wapres tadi juga menjelaskan betapa keunggulan-keunggulan umat Islam di Indonesia ini sudah baik sebagai penggerak dari Islam Moderat atau Islam Bosatiyah, tetapi salah satu titik lemahnya adalah bagaimana ekonominya yang belum begitu baik. Oleh karena itu, Wapres tadi memberikan arahan seperti itu. Dan terjadi dialog, ada cerita yang hangat, bagaimana Wakil Presiden misalnya bercerita bahwa dulu pernah mengaji kepada Habib Ali, Bungur gitu kan, dan Habib Ali Kuitang. Kemudian juga tadi ada penyerahan ya, penyerahan kitab karya dari Habib Zan bin Smith karena beliau berhalangan hadir karena kurang sehat. Tadi menyerahkan satu buku yang berisi tentang 99 ulama pendakwah di Indonesia. Saya kira itu pertemuannya sangat hangat dan disambut baik oleh Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!